Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan gimana cara untuk memasang kipas untuk pendingin IC vertikal ya teman teman biar IC vertikalnya lebih awet lebih adem dan stabil ya teman teman untuk bahan-bahannya yaitu kipas mini 4x4 ya teman teman dan satu buah elko sama dioda saja ya teman teman dan kabel ya teman teman kabel untuk kita lilitkan di fireit nantinya sekitar satu jengkal udah cukup ya teman teman ini untuk kipasnya 12 volt ndak sampai satu telapak tangan ini teman teman nanti saya akan pasangkan disini untuk pendingin IC vertikal karena IC vertikal ini cukup panas ya teman teman saya cek suhunya cukup panas sedangkan masih dinyalain untuk beberapa menit sudah panas jadi saya terpaksa pasang kipasnya karena sudah saya cek tegangan tegangan juga normal untuk penyuplai IC vertikal yang normal sekitar 26 volt tapi saya rasa masih kepanasan untuk pemasangan sangat mudah teman-teman silahkan dililitkan di intiferit ya teman-teman kabel itu dua lilit ya teman-teman dua lilit ini sudah 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 12 volt ya teman-teman nanti jadi sudah cukup untuk menyuplai kipas DC mini cuma begini saja teman-teman dan cukup di pasangi elko sama dioda seperti power supply biasa untuk mendapatkan tegangan DC 12 volt teman-teman gampang banget nanti diikat aja pakai seperti ini ya teman-teman biar lebih rapi dan nanti elko nya juga juga kita ikat di sini teman-teman biar lebih rapi dan tidak mengganggu perkabelan lainnya untuk cara ini pastinya bisa digunakan atau diaplikasikan di TV merk apapun ya teman-teman yang berjenis tabung ini bisa diaplikasikan untuk pendingin IC vertikal atau dalam ruangan pok TV nya teman-teman jadi TV tabungnya lebih akan lebih awet ya teman-teman karena sirkulasi udaranya bisa bergantian oke teman-teman saatnya kita sambung kita cukup menyambungnya begini saja teman-teman kita soldirkan ke jalur kabelnya yang dua lilit tadi ini sudah cukup ya teman-teman dan nanti untuk kabel kipas kita sambungkan ke main dan positifnya teman-teman udah gitu langsung bisa digunakan ya teman-teman nanti kita coba perputarannya kencang atau tidaknya oke sudah tersambung dan untuk yang main kita sambung ke kagimin elkoi teman-teman seperti power supply biasa dan ini sudah selesai teman-teman lanjut kita coba oke kita cek dahulu ini sudah saya ikat ya teman-teman dan lilitannya juga tetap sama dua lilit saatnya kita coba kita colokkan dahulu teman-teman kita colokkan dan berputar sangat kencang teman-teman sangat kencang sekali untuk lilitannya cuma dua lilit teman-teman jangan sampai lebih jika sampai lebih nanti jadi voltnya akan naik tinggi dan akan merusak van atau kipas itu sendiri teman-teman saatnya kita pasang ya teman-teman saya pasang di sini saya fokuskan di IC vertikal ya teman-teman bukan untuk yang lain tapi saya fokuskan untuk IC vertikal karena di IC vertikal ini suhunya sangat tinggi sekali teman-teman dari pada IC-IC yang lain nah ini sudah selesai teman-teman cuma begini saja dan IC vertikal akan lebih awet ya teman-teman oke teman-teman cukup begini aja dan tinggal ditutup lagi untuk casingnya ini sudah aman ya teman-teman untuk kabelnya juga udah rapi dan cukup sekian ya teman-teman untuk tutorial kali ini dan untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya teman-teman karena subscribe gratis dan mendukung channel ini untuk semakin berkembang dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati